Intro Mengkafirkan orang Islam itu Takfir itu ada dua Ada takfirul'am, ada takfirul'ta'ayin Ada yang disebut dengan takfirul'am Takfirul'am itu apa? Kita mengkafirkan perbuatannya Contoh seperti saya tadi Siapa yang menghina Al-Quran Menghina agama Allah Menghina Rasulullah Maka dia kafir Kita bicara seperti itu Itu boleh, memang benar Atau kita mengatakan Barang siapa yang menganggap hukum Allah lebih baik Barang siapa yang menganggap hukum manusia Hukum buatan manusia lebih baik Daripada hukum buatan Allah Maka dia sudah kafir Boleh Karena ini adalah takfirul'am Mengkafirkan secara umum Tapi tidak boleh sembarangan dalam takfirul'ta'ayin Mengkafirkan khusus orang per orang Ini tidak boleh Tidak sembarangan orang Boleh mengkafirkan seperti itu Karena nanti harus diteliti dulu Apakah dia ini bicaranya Karena masalah kafir ini masalah besar Ketika seseorang itu dicap sebagai seorang kafir Murtaj daripada agama Kalau ada negara Islam Dia akan digantung Dihukumati Dia akan dihukumati Murtaj namanya Kemudian Makamnya kan kalau orang kafir Tidak boleh Dengan pemakaman orang Islam Kemudian kalau dia punya anak Ataupun dia punya Dia punya anak Tidak bisa diwariskan Dan yang lainnya Kalau dia punya bapak Punya harta Dia tidak bisa dapat Warisan Dan itu begitu besar masalah kafir Maka tidak sembarangan kita Mengkafirkan Seseorang Takfir ta'ayin Mengkafirkan Kamu kafir Karena kata Rasulullah Barang siapa yang mengkafirkan Seseorang Padahal orang itu bukan kafir Maka kekafiran itu Kembali kepada diri dia sendiri Jadi tidak boleh ya kita Walaupun mungkin dengan jelas Mereka mengatakan seperti itu Menghina syariat Allah Dulu itu Ada orang yang sangat marah Dengan Salah seorang tokoh Di Indonesia Yang kemudian Kalau berkata itu Selalu menyakiti hati umat Tapi sudah meninggal Rahimahullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni Bahkan sangkin keselnya itu Udah Saya mau bunuh saja orang ini Jangan begitu ya Tidak boleh Sangkin keselnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul Menghina Rasulullah Orang-orang munafik tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul Menghina Rasulullah Menghina para sahabat Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Berani memegang Baju besi Rasulullah Berani memegang Janggut Rasulullah Kalau manggil Nabi Muhammad Rasulullah Tidak pakai Ya Rasulullah Ya Nabiullah Tidak pakai begitu Ya Muhammad Langsung saja pakai namanya Muhammad Tidak ada penghormatan kepada Rasulullah Padahal dia mengaku Islam Kemudian Umar sudah marah Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Ya Rasulullah Allah izinkan aku untuk membunuh orang ini Umar sudah begitu marah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak mau membunuh Ya kata Rasulullah Wahai Umar Wahai Umar Nanti orang akan bilang Muhammad Muhammad sudah membunuh saudaranya sendiri Rasulullah tidak mau Ada orang yang berkata Seperti itu Dan akhirnya Masya Allah Karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya orang di Madinah pun tahu sendiri Siapa yang benar Dan siapa yang Salah Dan akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul Tidak diikuti oleh para pengikutnya Orang mulai menghindar dari Abdullah Bahkan anaknya sendiri Abdullah juga namanya Abdullah bin Abdullah Datang kepada Rasulullah ketika tersebar Kabar bahwasannya Rasulullah ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul Kata anaknya Wahai Rasulullah Aku mendengar Engkau ingin bunuh ayahku Ya Rasulullah Kalau kau memang Ingin membunuh ayahku Boleh ya Rasulullah Tapi jangan izinkan satu orang pun Untuk membunuh ayahku Kecuali dengan tanganku sendiri Jadi boleh bunuh ayah dia Tapi yang boleh bunuh ayahnya itu hanya Dia Karena kenapa Nanti kalau Orang ini Yang membunuh ayahku ini berjalan Aku akan emosi melihat dia Karena membunuh ayahku Aku pun takut Membunuh orang yang sudah membunuh ayahku ini Maka Hadirin jamaah sekalian Kata Rasulullah Tidak Aku tidak akan ingin membunuh ayahmu Anaknya hadirin jamaah sekalian Siap membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul Hadirin jamaah indirahmati Allah SWT Jadi kafir itu ada dua Ada takfirul am Ada takfirul ta'yin Menentukan kamu kafir Kamu kafir Kamu kafir itu tidak boleh Tidak boleh sembarangan Yang boleh itu adalah Istima' Sebuah ulama Misalnya kita ada negara Islam Kemudian di negara itu ada qodinya Dan ada perkumpulan para ulama Nah kemudian diteliti Disidang dulu Apakah benar dia berkata seperti ini Apakah ada tujuan yang lain Dia berkata seperti ini Apakah perkataannya itu bisa ditakwil Dan banyak panjang ceritanya Baru nanti ditentukan Bahwasanya orang ini sudah Kafir Begitu hadirin jamaah indirahmati Allah SWT Terima kasih sudah menonton